Intro Halo sahabat inspirasi news Persadaan Sirekar Porudohot Babere atau PSBB Menolak mengakui pegiat media sosial Danny Zulfikar Sirekar Sebagai bagian dari keluarga besar Sirekar yang berasal dari Tapanuli bagian selatan Pernyataan itu disampaikan lewat maklumat yang viral di media sosial Maklumat itu memuat alasan pemencatan Danny Zulfikar Sirekar Yakni karena menilai Danny Zulfikar Sirekar Atau biasa disebut dengan Danny Zulfikar selalu memocokkan Islam, Santri dan para ulama Pada dasarnya marka Sirekar khususnya yang berasal dari Tapanuli bagian selatan Umumnya adalah muslim yang sangat taat Sangat menyintai dan menghargai para ulama Karena itu ula dan provokasi kehanggi kami Danny Zulfikar Sangat bertolak belakang dengan prinsip marka Sirekar dari Tapanuli bagian selatan Demikian kutipan maklumat itu Dalam maklumat itu juga tertulis bahwa penolakan untuk mengakui Danny sebagai bagian dari marka Sirekar Didasari alasan bahwa yang bersangkutan hanya menumpang lahir di Sumatera Utara Dan kurang memahami adat dan prinsip hidup marka Sirekar Tidak cuma itu, PSBB juga menyebut perihal ulah Danny yang dianggap kerap melakukan provokasi Mengingat kehanggi kami Danny Zulfikar besar di Pulau Jawa Hanya menumpang lahir di kota Medan Sumatera Utara Jadi kurang memahami adat dan prinsip hidup semarga Sirekar dan Tapanuli bagian selatan Maka dengan ini kami perwakilan PSBB meminta maaf kepada umat Islam Khususnya para ulama atas semua ulah, tingkah laku dan semua provokasi dari Danny Zulfikar Demikian isi maklumat tersebut Pada bagian akhir, maklumat itu juga menyampaikan bahwa Danny Zulfikar tidak lagi diakui sebagai saudara semarga Atau bagian dari keluarga marka Sirekar, khususnya Zulfikar dari Tapanuli bagian selatan Ada pun nama Zulfikar di belakang, namanya kami anggap bukan marka, tapi bagian dari nama Selanjutnya kami tidak akan sebut lagi kehanggi, tapi saudara Demikian lanjut maklumat itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!